Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik, 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, dalam versi novel, bagian 69, Kenshin yang mendapat kabar, dari pegawai pengiriman barang, katanya Iwan yang ikut bersamanya, sedang ditahan orang, hal itu dikarenakan, Iwan bersikap tasopan, menggoda pegawai perempuan, yang sedang bekerja di kantornya, tak main-main pula, yang digoda itu bos perusahaan, pegawai pengiriman itu bilang, oh ini tuan muda, katanya atasan mas Iwan yang harus menemui, meminta maaf secara langsung, atas perilaku bawahannya, dan Kenshin menjawabnya, oh gitu ya pak, kalau gitu biar saya saja, yang akan pergi ke sana, Kenshin pun berniat menemui orang, seorang perempuan yang tak terima, karena digoda oleh Iwan, namun sebelum Kenshin berangkat, Kenshin sempat bertemu Kauri, dan Kauri pun mengetahui, akan kejadian itu, Kauri bertanya ke Kenshin, oh ya say aku tadi dapat kabar, dari teman-teman kerja, katanya ada masalah, pada bagian pegawai pengiriman barang, dan hal itu menyangkut mas Iwan, emangnya mas Iwan itu kok nekat begitu ya, sampai berani menggoda cewek di kantor, yang digoda pun katanya pimpinannya pula, biasanya mas Iwan itu loh orangnya pemalu, melihat pegawai kantor sini aja gak berani, tapi ini kok mas Iwan begitu ya, Kenshin menjawabnya, oh itu Kauri, kemarinkan aku telpon kamu, aku bilang tentang Iwan yang ditinggal ceweknya, dan di waktu itu pula, aku dengan Iwan saling cerita, mengenai cara mendapatkan pasangan, aku cerita begini Kauri, agar Iwan sekali-kali, berani menggoda cewek kantoran, meski kerja cleaning service, percaya diri saja, apa salahnya untuk mencoba, dan aku mencontohkan hubungan kita Kauri, meski kerja cleaning service, aku berani untuk menggodamu, cewek yang terkenal paling cantik, dan ingat saat aku di rumahmu, kan saat itu ada si Alex, seseorang yang akan dijodohkan denganmu, aku kan malah kirim pesan ke kamu, mengungkapkan kata I love you, dan waktu itu aku bilang ke Iwan, itu sebenarnya aku nekat wan, dan akhirnya cintaku kamu terima, mungkin Iwan tadi mencoba, mencoba apa yang aku katakan, Kauri pun menjawabnya, kamu sai teman sendiri diajari kayak begitu, kan gak semua orang sama, berarti kamu yang harus tanggung jawab sai, untuk meminta maafkan mas Iwan, Kenshin membalasnya, ya tentu Kauri, ini pun aku akan berangkat, Kauri menyahutnya, tapi entar jangan-jangan kamu sai, ikut menggoda wanita itu, Kenshin pun bicara, ya gak Kauri, aku kan sudah punya kamu, ngapain mencari cewek yang lain, kamu aja udah cantik kayak begini, lagian ini aku kesana, memakai seragam kerja, cleaning service pula, jadikan aku gak berniat, untuk mencari perhatian ke siapa-siapa, kecuali perhatian ke kamu, Kenshin menggoda Kauri, dan setelah pembicaraan itu, Kenshin pun pergi, tak berselang lama kemudian, tibalah Kenshin di perusahaan, di mana tempatnya Iwan ditahan, Kenshin pun masuk ke dalam, security bertanya, mas-mas mau bertemu siapa, tujuannya kesini mau apa, Kenshin menjawabnya, mau menemui Iwan temannya, mau minta maaf pula ke yang punya perusahaan, security-nya pun bicara, tapi bukannya sudah dipesan, yang harus datang seorang atasan, mas ini kan kerja cleaning service, kok malah yang kesini, Kenshin pun memberikan surat kuasa, dari perusahaan tempatnya Iwan kerja, kalau dirinya yang mewakili, untuk meminta maafkan Iwan, security itu membacanya, membaca pula KTP-nya Kenshin, Kenshin pun dipersilahkan, untuk menunggu sebentar, sedang security-nya itu, masuk ke kantor pimpinan, dan bertemu dengan Lisa, seorang bos wanita, security itu bilang, non-Lisa di luar ada tamu, katanya dia akan minta maaf, meminta maafkan cleaning service itu, Lisa Lesti Motohime, bos wanita perusahaan ini, kemudian menjawabnya, kalau gitu silahkan suruh masuk ke sini, security pun mengiakan, dan dipanggillah Kenshin, Kenshin pun berjalan, masuk ke kantor pimpinan, tempat kerjanya Lisa, pintu sudah dibuka, Lisa pun langsung melihatnya, ada pria yang tak dikenalnya, memakai baju cleaning service, rambutnya agak panjang, di ikal bagian belakangnya, Lisa memperhatikan, cowok itu tinggi postur tubuhnya, kulitnya bersih dan putih, wajahnya pun tampan, Lisa sempat terheran, dirinya bertanya, apa orang ini yang dibilang security-nya, yang ingin bertemu dengannya, Lisa pun langsung bertanya, oh ya masnya siapa, Kenshin menjawabnya, oh nama saya Kenshin mbak, kesini mau menjemput teman saya, yang lagi ditahan security, sekalian meminta maaf, atas sikap teman saya yang tidak sopan, Lisa Lesti Motohime, bos perusahaan itu mengerti, ternyata benar security-nya tadi, ada orang yang mau meminta maaf ke dirinya, namun, karena yang datang bukan seorang atasan, seperti yang dimintanya, Lisa itu malah bilang, kalau gitu masnya keluar saja, saya tak mau menerima tamu orang biasa, apalagi yang kerjanya cleaning service, itu sangat tak pantas, berhadapan denganku, bukannya sudah diberitahukan, yang datang harus pimpinan, kok malah cleaning service pula, Lisa meski melihat Kenshin, cowok cleaning service yang agak lain, wajahnya tampan penampilannya tak biasa, Lisa itu tetap menolaknya, karena kedudukan dan kerjanya, tak selevel dengan dirinya, Kenshin pun diusirnya, disuruh keluar begitu saja, namun Kenshin segera menjawabnya, oke mba saya akan pulang, tapi saya mau bicara sebentar, apa ini perusahaan milik Pak Matsumoto, apa mbaknya kenal beliau, kalau kenal tolong segera ditelepon, katakan Kenshin Himura, pekerja cleaning service, sedang datang ke tempatnya, berkunjung ke perusahaan miliknya, mendengar ucapan itu, Lisa pun terkejut, cowok ini tiba-tiba, menyebut dan mengenal ayahnya, Lisa sangat terheran, terkejut sekali dirinya, bahkan Lisa terdiam sesaat, melihat cleaning service di depannya, yang berpaling darinya, sudah meninggalkan kantornya, Lisa pun melihat, melihat Kenshin yang pergi, cowok yang dihinanya, meninggalkan tempatnya, dan segera saja, Lisa menelpon ayahnya, Lisa pun bertanya, halo ayah, Lisa mau bicara, apa ayah mengenal seorang pemuda, katanya dia mengenal ayah, menyebut nama ayah pula, Pak Matsumoto itu berkata, siapa Lisa orangnya, siapa yang kamu maksud itu, oh ini ya namanya Kenshin, katanya Kenshin Himura, kerjanya cleaning service, dia bilang titip salam, kalau sedang berkunjung ke sini, dan Pak Matsumoto itu langsung menjawab, apa kamu bilang Lisa, ada mas Kenshin di situ, yang benar kamu bicaranya, kalau gitu segera kamu menyambutnya, berikan makanan yang terbaik, jangan sampai membuat kecewa, ayah akan segera ke sana, suruh pegawai lainnya juga, agar bersikap ramah, jangan dipandang pekerjaannya, mendengar jawaban ayahnya, Lisa Lesti Motohime, sangat terkejut jadinya, sampai mengulang pertanyaan, apa ayah kenal pemuda itu, kan ayah belum melihatnya, belum ke sini pula, Pak Matsumoto berkata, sudah Lisa kamu jangan membantah, kalau ayah bilang kenal ya kenal, temui mas Kenshin itu dengan baik, segera ayah akan ke perusahaan, Lisa pun dibuat bingung dirinya, merasa tak enak hatinya, baru saja cowok itu diusirnya, malah kini diperintah ayahnya, untuk menyambutnya, Lisa keluar kantornya, dengan setengah hati dan agak malu, Lisa mencari Kenshin, waduh waduh, habis manis sepah dibuang, Lisa bingung jadinya, lalu bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Terima kasih,